Pemirsa aksi wanita melakukan pencurian dua unit ponsel dari dalam rumah warga di pemukiman padat penduduk di Cakung, Jakarta Timur, tergolong nekat dan terekam CCTV. Wanita pencuri ini dengan santai masuk ke dalam rumah warga, mengambil HP dan pergi tanpa gerak krimen curiga. Dari rekaman kamera CCTV nampak seorang wanita yang tengah berjalan kaki dengan santai masuk ke salah satu rumah warga yang berada di Gang Haji Latif, Cakung, Jakarta Timur. Wanita tersebut sempat mengawasi situasi dari teras rumah. Saat dipastikan aman, dirinya langsung menggasak dua unit telepon genggam jenis Android yang tengah dicas di bagian ruang tamu. Bahkan salah satu penghuni yang tengah tertidur tak mendengar gerakan pelaku saat menggasak ponsel tepat di samping dirinya. Setelah itu pelaku langsung melarikan diri. Tak ada sedikitpun kepanikan dari pelaku usai melancarkan aksinya. Ia bahkan sempat kembali berkeliling di permukiman tersebut sambil memainkan ponsel curiannya. Muka, nggak kenal. Nggak ada yang kenal ya? Pak, pas saat dia masuk ada orang di dalam, Pak? Ada anak lagi pada anak tidur, di sini juga katanya lagi tidur. Karena kan lagi tidurin anak konakan gitu. Oh nggak engeh ya? Nggak sadar? Nggak engeh, emang posisi hujan, habis hujan beras itu ya mungkin kan pada tidur enak gitu. Posisi sepi, pintu biasanya kunci. Sementara itu, korban pun langsung melamporkannya ke pihak pengurus lingkungan. Aksi pencurian yang dilakukan wanita ini viral di media sosial dan meresahkan warga. Dari Jakarta, Rio Manik, INews, melaporkan.